Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya, saya Kevin Sayli di channel youtube ini kita akan melihat informasi tentang kriptokuransi jadi kalau kalian suka kriptokuransi, pastikan kalian subscribe channel ini teman-teman, selamat datang kembali lagi di video youtube update kali ini kita akan membahas kembali untuk kondisi metik terkini atau poligon jadi kita akan membahas lebih deep untuk analisis berupa technical di time frame daily, weekly, bahkan untuk time frame hourly nya so, langsung aja, yuk kita masuk ke dalam technical analysis nya let's start from the weekly time frame dulu untuk si posisi metik ya kalau misalnya kita melihat based on time frame weekly sendiri sebenarnya memang kita saat ini berada dalam potensi corrective move ya dari pergerakannya terakhir kalau kita lihat teman-teman berdasarkan Elliot Wave Theory sendiri kita disini bisa melihat bahwa overall proses yang kita alami saat ini ini bisa saja dalam proses corrective move nya dia dan ini mungkin saja kita saat ini baru masuk ke potensial fase sub wave 4 nya kita teman-teman ya kalau misalnya kita lihat pergerakan saat ini ini tampak sekali bahwa si metik ini terakhir berusaha create yang namanya potential new all time high dan kalau misalkan demikian ini adalah merupakan proses koreksinya maka kita bisa berasumsi bahwa ini mungkin saja membentuk yang namanya potentially ABC corrective pattern teman-teman dan ini bisa saja membentuk yang namanya running flat corrective pattern taunya dari mana teman-teman karena pertama gini kalau kita lihat sekilas pada time frame weekly sebenarnya kita bisa menyadari teman-teman setiap kali metik di dalam posisi trend yang cukup signifikan dia itu bermain di atas exponential moving average 21 nah saat ini atau tepatnya pada pergerakan di pekan ini kita melihat metik finally break dari exponential moving average 21 dan di pekan ini itu kita gak langsung balik ke penguatannya teman-teman jadi kalau misalnya kalian lihat nih sepanjang dia break exponential moving average 21 kita tuh selalu bener-bener ter-rebound kembali pada pekan berikutnya jadi kalau misalnya kita melihat nih situasi saat ini sudah dua kali terjadi teman-teman kita break dari exponential moving average 21 tapi di pekan berikutnya tuh kita langsung ter-rebound nah permasalahannya adalah di pekan ini kita melihat metik itu belum berhasil langsung rebound di atas exponential moving average 21 nah cuman good newsnya adalah kita setidaknya teman-teman bertahan pada exponential moving average 55 jadi IME 55 saat ini menurut saya masih bisa banget nih berpotensi berfungsi sebagai support yang kuat untuk pergerakan metik secara overall jadi untuk kita mendapati konfirmasi metik menunjukkan potensi bottom pada level ini dan mungkin saja potensi sea wave juga pada level tersebut kita harus melihat metik itu berhasil close back di atas exponential moving average 21 dan bisa saja pada pekan ini jikalau penutupan candle-nya seperti ini ini kita berpotensi melihat metik itu membentuk yang namanya clear river morning star pattern teman-teman dimana pada kondisi morning star pattern sendiri seandainya kita melihat metik itu berhasil closing seperti ini either itu membentuk star pattern atau mungkin membentuk semacam doji maka ini bisa mengindikasikan bahwa palaku pasar itu menunjukkan adanya keragu-raguan terhadap arah yang diambil oleh metik di dalam pergerakan ke depannya teman-teman dalam artian kalian bisa bayangkan sebelumnya pressure sellers yang begitu signifikan itu dengan suatu alasan berhenti pada kisaran level ini teman-teman dengan membentuk semacam doji atau semacam star pattern atau mungkin kalian bisa consider itu membentuk seperti either itu spinning tops atau maybe bullish hammer pattern intinya teman-teman ketika kita melihat adanya rejection keras pada bagian bawahnya atau pada bagian level key supportnya ini berarti bisa mengindikasikan adanya potensi bottom pada pergerakan atau pada price actionnya metik teman-teman nah itu lebih kurang untuk penjelasan metik based on time frame weekly nah kalau misalkan kita mau memastikan metik ini berhasil membentuk yang namanya tree river morning star maka the next thing yang harus metik lakukan untuk pekan berikutnya adalah closing candle-nya at least di atas 50% dari pergerakan red candle yang terbentuk di pekan 17 Januari 2022 teman-teman dan itu artinya metik itu harus close back di angka atau di level lebih kurangnya 2 dolar per token atau per coin teman-teman nah itu loh itu yang harus kita lihat untuk pergerakan di pekan depan nah kalau misalnya kita turun lagi ke time frame daily sebenarnya ini berdasarkan time frame daily sendiri kita bisa melihat dan menyadari adanya potensi pembentukan si head and shoulders pattern teman-teman ya dimana pada head and shoulders pattern itu biasanya kita bisa menggunakan bagian headnya untuk mencari tahu potensi target yang akan dituju pasca break dari neckline-nya dan karena neckline-nya disini sifatnya bentuknya diagonal teman-teman kita lihat sebetulnya dari segi head and shoulders pattern sendiri itu targetnya sudah tercapai jadi mudah-mudahan memang metik ini bisa jadi menemukan potensi level bottom-nya karena kalau misalkan bitcoin-nya ter-rebound otomatis metik ini bisa rebound lebih signifikan lagi mengingat kondisi terakhir ketika bitcoin under pressure metik itu bisa survive dan bertahan di atas level yang higher low-nya teman-teman nah terus kalau misalnya kita lihat lagi teman-teman ini juga first time in metik history jadi balik lagi ini wajar sih ya karena mengingat metik itu dengan ethereum itu bisa dikatakan satu jaringan teman-teman dan kalau kita lihat nih ini for the first time sepanjang metik diperdagangkan kita juga melihat metik itu memasuki area extremely oversold-nya untuk MACD-nya teman-teman jadi ini memang merupakan suatu indikasi bahwa ada kemungkinan kita bisa melihat metik itu bottom nah kalau misalnya teman-teman pengen tahu sebetulnya bitcoin pernah menunjukkan hal serupa pada MACD-nya di pergerakan atau di pasca ini ya dump yang terjadi di kisaran bulan Mei teman-teman nah pada saat itu kita juga sudah sempat bikin satu video di youtube channel saya membahas tentang bitcoin melakukan ini first time in bitcoin history tapi ini bedanya teman-teman extremely oversold-nya itu sampai MACD-nya sendiri itu minus 4900 teman-teman secara value-nya nah setelah itu kita bisa lihat sama-sama bitcoin menunjukkan bottom pada area ini dan akhirnya dia ter-rebound teman-teman nah pertanyaannya adalah apakah ini juga berlaku pada metik dan juga ethereum karena kita sudah sama-sama melihat teman-teman baik ethereum maupun metik ini keduanya berada di dalam area yang very extremely oversold nah untuk kemudian metik ataupun ethereum bisa mengkonfirmasikan potensi bottom-nya kita harus melihat at least MACD-nya ini terjadi yang namanya bullcross teman-teman yang artinya mengindikasikan bahwa secara MACD sendiri ini berpotensi menjadi titik level bottom-nya dan kalau kalian lihat lagi dengan seksama kita melihat adanya potensi pembentukan yang namanya hidden bullish divergence pada kondisi metiknya dimana secara MACD sendiri menunjukkan pergerakan ini berada pada lower low sementara pada price actionnya kita melihat adanya yang namanya higher low teman-teman dan secara value berarti setidaknya metik itu value-nya sudah meningkat ketimbang dengan kondisi sebelumnya teman-teman so I guess untuk time frame daily itu adalah informasi yang menurut saya penting dan perlu kita pahami teman-teman berpotensi terjadi pada pergerakan metik terlebih, sorry selepas dari hal itu kita bisa melihat exponential moving average 21 berpotensi menjadi resistance terdekatnya untuk si metik teman-teman nah kita akan pindah ke time frame hourly sedikit supaya teman-teman bisa dapat gambarannya untuk short term maybe bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek kalau kita lihat disini terbentuk semacam falling wedge pattern ya dimana kita sebenarnya sudah break dari falling wedge pattern tersebut cuman teman-teman jangan senang dulu ya karena kalau kita lihat sekilas saat ini kita justru cenderung membentuk yang namanya potensi rising wedge pattern dan rising wedge pattern sendiri itu kecenderungannya adalah pattern yang lebih mengarah ke bearish teman-teman nah untuk kita bisa memastikan bahwa rising wedge pattern ini adalah pattern yang tidak terlalu strong dan signifikan berpotensi merebut kembali posisi untuk si metik maka kita perlu melihat metik sendiri at least berhasil break dari level Fibonacci kisaran entah itu 50 sampai 61,8% karena dengan demikian kita menggagalkan golden ratio nya dan kita berpotensi melihat metik ini justru membentuk semacam cup and handle nantinya teman-teman ya lebih kurangnya seperti ini ya tentu saja ini baru akan berhasil terbentuk jika metik berhasil break dari Fibonacci 1,8% nya dan seandainya failed untuk mempertahankan Fibonacci 1,8 sorry maksudnya untuk reclaim Fibonacci 1,8 kita malah mendapatkan rejection dan break dari rising wedge nya maka teman-teman bisa gunakan Fibonacci external juga untuk mengetahui potensi bottom nya dan itu berarti berada pada kisaran level 0,97 dollar alright so teman-teman kalau ditanya saya saat ini preferensi adalah lebih ke arah short tentunya kalau misalkan kita break dari si rising wedge ditemani dengan exponential moving average yang gagal bull cross teman-teman alright so I guess that's it informasi yang bisa saya sampaikan seputar metik untuk konten chit chat crypto teman-teman harap bersabar karena kita akan upload di hari minggu dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian God bless everyone happy weekend and cheers bye-bye